Terima kasih telah menonton Terima kasih Hai Oh iya ada ubatnya Banyak banget hari ini yang Terutama yang mesen ya Karena kalau yang beli juga banyak Tapi kalau melayani orang yang mesen itu Jauh lebih sulit dibanding yang beli Yang beli adalah raja Jadi dokter saja Yang penting kita uberin saja Kalau gue sih gini ya Alhamdulillah setiap gue datang Banyak yang ngebunin Kalau buat gue banyak yang ngebunin foto-foto Kalau dia banyak yang beli bedanya itu doang Gue lagi cari strategi Gimana caranya orang yang foto-foto Beli Jadi kalau dia masih Masih foto-foto ya beli Kalau gue kebanyakan foto-fotonya belinya enggak Kebanyakan kalau yang namanya cowok Kalau untuk nawar kan kurang Jadi tinggal begini Misalnya Pak ini jaket berapa? Gue lempar Beb berapa? Gitu kan 2 juta 2 juta pak Abisnya berapa? Abisnya berapa? Gue begitu doang Karena begini Karena gue gak bisa ngambil keputusan Gitu loh Karena kadang-kadang Harga yang gue kasih itu Harga dia itu lebih bagus Dan dia tuh pas ngeliat orangnya Kadang-kadang kan ibu kan Mas Gali tolonglah Buat anak saya lah Kan gue kasian ya Ya udahlah Kadang-kadang Beb kita gak Kita gak dapat untung Kasih aja lah Dia marah-marah Kita yang namanya Jualan kita harus dapat untung Walaupun sedikit Kalau yang penting-penting Taruh di atas saya dulu Kalau paling kita cek lagi Kalau emang ada yang kurang ya kan Tadi kuitansi mana Bon Bon sama kamu ya? Ini Yang kuitansi mau bayaran Eh kuitansi penjualan Bon 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 Oh ada 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 Sebagai pacar dia cowok yang baik, yang memang dia mau belajar, niatnya juga kuat Dan banyak banget perubahan dari diri dia yang Gali yang aku kenal dulu dengan sekarang juga gini Kalau dulu kan dia orangnya cewek, gak pernah mau mikirin perasaan orang sensitifitasnya kurang gitu kan Semenjak kena laku tuh yang tadinya dia males-malesan, terus kamu jadi rajin banget Yang tadinya harus disuruh dulu, sekarang udah berinisiatif Ya kalau buat gue sih dia master ya untuk bisnis, kalau selama yang gue kenal ya Terus juga dia mentor gue, terus juga bisa dibilang Ya pokoknya gak ada yang bisa nandingin dia deh, yang selama cewek yang pernah gue pacarin dulu ya Gak ada, kalau gue sama dia malah dapet duit, kalau sama yang lain-lain abis duit kan gue Kalau saya sih lebih ini, lebih bagaimana nanti memikirkan setelah pernikahan, bukan untuk biaya menikah Itu kalau orang pada nikah bisa gitu kan, orang pada nikah bermilir-mirir tapi setelah pernikahan hancur Nah inilah bisnis ini yang kita, kalau menurut gue ya, menurut saya Yang kita bangun untuk nanti masa depan kita nih Yang tadi bilang dimana, gue juga kan ada masanya syuting kan, mungkin sekarang masih oke lah Kan kita gak tau setahun, dua tahun ke depan Nah mungkin dua tahun, setahun ke depan kita udah mulai maju di usaha, mungkin gue lebih memilih usaha dibanding syuting Itu karena aku pernah gagal juga menikah Jadi bagiannya tuh ketika kita menikah, sebelumnya kita udah setel dulu gitu Jadi semuanya tuh ketika kita nanti menikah ya memang kita udah cukup fondasinya udah kuat Semuanya tuh 15 juta hari ini Total semuanya Semuanya lah Ayo ya Sub indo by broth3rmax